Kornelantos Mabes Polri telah menciptakan untuk mengaktifkan tilang manual meski tilang elektronik masih tetap dijalankan termasuk Satelantas Polres Moor Edim telah menyiapkan proses tilang manual untuk melakukan tilang manual Setelah menjalani proses tilang elektronik atau ATLI di seluruh wilayah Indonesia, Kornelantos Mabes Polri kembali menerapkan tilang manual bagi pengendara yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran kasat patah di jalan Tak terkecuali Satelantas Polres Moor Edim juga harus menerapkan penindakan tilang manual khususnya di kawasan tertib berlalu lintas Meski pemberlakuan tilang manual juga tetap dilakukan ATLI juga tetap dilanjutkan di setiap daerah pasing-pasing Tindakan ini untuk menekan angka pelanggaran para pengendara di jalan raya Menurut Kasat Lantas Polres Moor Edim AKP Suandi Memang pemberlakuan tilang manual kembali diaktifkan yang merupakan perintah Kornelantos Mabes Polri langsung Tindakan ini dilakukan kembali dinilai dari berbagai aspek yang terjadi atas pelaksanaan ATLI selama ini Mulai bulan Maret dan seterusnya sudah diberlakukan tilang manual Namun tilang manual ini tetap melakukan secara hunting dan tidak melakukan raya terpimpin Apabila terlihat pelanggaran kasat mata, kita edukasi kepada masyarakat dan kita beri tepuran kalau memang sudah membahayakan akan kami tindak dengan tilang manual Kami sudah ada petunjuk dari pimpinan Harus ada sertifikasi atau skep penyidik bagi anggota yang melaksanakan penilangan Kami data, anggota kita juga sudah banyak mendapatkan sertifikasi itu Dan ke depan akan dilakukan pelatihan yang belum mendapatkan sertifikasi Meski banyaknya pengurangan pelanggar lalu lintas di kawasan Muara Edim Karena penerapan ATLI, namun tilang manual tetap harus dilakukan Agar bisa menambah ketertipan masyarakat dalam bergendara Satu lantas, Polres Muara Edim telah banyak memiliki anggota yang bersertifikasi Namun pihaknya juga akan tetap membekali pelatihan anggota yang akan mendapatkan sertifikasi Selamat menikmati